Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan saya dari Regam Solusi Kita Kali ini Regam Solusi Kita ingin memberikan tips cara menggunakan perekam layar pada HP Android di mana melalui perekam layar ini kita bisa merekam segala aktivitas layar kita baik merekam video yang mungkin kita putar online secara online di YouTube maupun ketika kita ingin mendownload video tetapi tidak bisa download di download silahkan sahabat lakukan perekam layar yang pertama yang harus kalian lakukan itu adalah mendownload aplikasinya melalui Playstore yang ada di HP sahabat seperti ini kemudian ketik di you recorder yang ada di set ya kemudian pilih yang di record dan kebetulan saya disini kan sudah meng-install ya Nah jadi kita langsung membuka saja di record dan seperti apa nah di record dan saya punya itu seperti ini sama bisa melihat logonya seperti ini nah disini saya akan memberikan cara mengatur ya di pengaturan di you recorder itu di sini ada resolusi di resolusi ini sahabat bisa meng-edit resolusi ya sesuai dengan spek atau kapasitas dari handphone sahabat bisa menggunakan yang 720p atau yang 1080p mantara disini kan saya menggunakan 720p ya kemudian kualitas video sahabat cukup menggunakan yang otomatis saja karena nanti akan direkomendasikan berdasarkan spek dari HP Android sahabat kemudian fps atau kecepatan bingkai itu sahabat juga menggunakan yang otomatis karena nanti sesuai dengan rekomendasi dari di you recorder ada pun orientasi video gunakan yang auto karena nanti kita bisa mengubahnya tidak usah meng-edit dengan menggunakan portrait atau landscape ya kemudian rekam audio silakan sahabat itu harus menggunakan rekam audio agar suara sahabat apabila menjelaskan atau suara videonya bisa ter terdengar kemudian di penyimpanan tadi itu sahabat menggunakan kartu SD atau kartu internal kemudian ini hitung mundur hitung mundur ini artinya bahwa ketika kita mau merekam video kita bisa menggunakan kemudian untuk pengaturan-pengaturan yang lain silakan sahabat mempelajari sesuai dengan kebutuhan sahabat kemudian tanda air silakan sahabat mengaktifkan tanda air yang ada di pengaturan sahabat juga di sini kelebihan dari di you recorder ini tanda air itu bisa diganti dengan nama channel atau nama video yang akan kebutuhan sahabat rekam kemudian bahasa bisa memilih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sesuai dengan kebutuhan sahabat nah sekarang kita akan mencoba melakukan perekaman layar ya perekaman layar akan kita coba ini kita akan coba membuka salah satu dari video game yang ada di HP Android saya kebetulan ini adalah video game dari sepak bola ya kita akan mencoba seperti apa hasil rekaman dari diu recorder ini menggunakan diu recorder ini hampir tidak ada hambatan atau tidak ada pengaruh ya di baik dari jaringan ataupun sinyal HP itu tidak akan berpengaruh nah di hasil rekamannya juga tidak akan dan blur ya sahabat bisa melihat ini salah satu game yang saya coba melakukan perekaman menggunakan layar HP Android yang saya punya dan untuk sahabat ketahui bahwa sekarang ini saya sedang menggunakan HP Oppo tipe A37 ini kan kalau HP ini masih sangat standar ya masih jauh dari standar lah bisa kita bilang seperti itu apalagi ini RAM nya masih dua kemudian prosesor juga masih Snapdragon yang masih rendah ya nah ini adalah tampilan video yang saya rekam melalui perekaman layar dengan menggunakan aplikasi diu recorder kita akan mencoba volume videonya seperti apa dan sahabat bisa mendengar audio dari hasil rekaman layar ini seperti ini dan agak cempreng sedikit karena memang kualitas dari HP saya memang tidak terlalu baik ya tapi kalau dengan menggunakan HP HP yang sudah canggih digunakan oleh sahabat semua mungkin hasilnya akan lebih baik nah itu dia sahabat ragam solusi kita ini adalah salah satu cara melakukan perekaman video dengan menggunakan aplikasi diu recorder silahkan sahabat mencobanya di rumah dengan menggunakan HP Android yang sahabat miliki tentu pastinya dengan mendownload terlebih dahulu aplikasi diu recorder yang ada di playstore HP sahabat nah ini dia hasilnya sangat baik silahkan sahabat mendownload aplikasi diu recorder yang ada di playstore HP Android sahabat dan sahabat juga bisa merekam layar di HP Android itu ketika sahabat menonton live di HP Android sehingga kita tidak perlu harus menunggu selesai apalagi kita harus mendownload seperti ini sahabat semoga berupa bagi kita semua jangan lupa like share dan subscribe videonya agar sahabat tidak ketinggalan video terbaru dari ragam solusi kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati